Baik, kita ke informasi selanjutnya akses jalan menuju rumah milik warga di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat tertutup tembok benteng yang dibangun tetanggainya. Penutupan jalan tersebut diruga akibat sang pemilik tanah tersinggung karena ada kendaraan pasir melintas di tanah kebun miliknya. Rumah milik musli warga dusun pamagangan di desa Karangbenda Pangandaran Jawa Barat ini tertutup tembok setinggi sekitar 1,7 meter yang dibangun tetangganya. Untuk bisa keluar rumah musli harus melompati tembok karena tidak adanya akses jalan. Musli menduga kediamannya di pagar tembok karena tetangganya bernama Adah marah pasalnya dirinya pernah membawa mobil pikaf bermuatan pasir melintas di tanah kebun milik tetangganya tersebut. Meski telah meminta maaf tetangganya tersebut tetap membangun tembok pembatas. Akibat peristiwa ini musli dan keluarga memilih mengontrak rumah tak jauh dari tempat tinggalnya yang tidak memiliki akses jalan. Suka masuk mobil ke situ enggak ada apa-apa, sukaran ada masalah enggak, enggak ada masalah apa-apa. Cuma kemarin tuh waktu bawa pasir gitu, marah-marah dia. Terus langsung dibenteng gitu? Langsung benteng ya sama yang punya. Terus karena akses jalan tertutup ya Pak? Akses jalan tertutup, saya enggak bisa jalan. Astagfirullahaladzim, ini karena tersinggung gitu ya. Karena ada kendaraan yang lewat sampai membuat tetangga kesulitan mendapatkan akses jalan. Ustaz, ini peristiwa seperti ini gitu. Apakah hanya karena lahan tersebut memang memiliki ya kemudian ia tuh jadi berhak menutup maslahat dan manfaat dari jalan tersebut, Ustaz? Ya kalau misalnya kita lihat ya, kan kalau secara hukum mungkin memang ya itu akses jalan punya tetangganya tadi. Mungkin kalau secara hukumnya dunia ya seperti itu. Tetapi ingat ya, apakah kemudian tidak lebih baik kalau misalnya kita bersodakwah jalan misalnya ya, atau dimusyawarahkan, atau kemudian memberikan cicilan kepada tetangganya untuk menyicil jalan tersebut, misalnya gitu agar supaya tetangganya juga mempunyai akses. Itu kan termasuk sodakwah. Dan insya Allah sodakwah jalan itu, wah itu tidak putus-putus itu amal jariah itu ya. Jadi ginilah, intinya adalah mari kita masuk ke dalam bagaimana agama menuntun kehidupan bertetangga. Karena penting sekali. Pentingnya ku anfasakumu ahlikum maro. Kenapa kita ini mesti menyelamatkan diri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Yang terbuatnya tetangga-tetangga kita dari api nelaka. Karenanya justru tetangga kita inilah sebagai kunci kendaraan ke surga kita. Jadi kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang ada masalah, kalau misalnya ada musibah, siapa sih yang paling pertama ada? Ya tetangga yang di sebelah kita. Karena Rasulullah SAW itu memuliakan tetangga. Berang siapa yang memuliakan tetangga? Ya dia akan mendapatkan janah. Nah karenanya kalau seandainya istri Rasul memasak sayur, Rasul bilang perbanyaklah kuahnya. Karena nanti sayur itu akan tercium aromanya kepada tetangga. Dan tetangga akan pengen gitu ya. Nah inilah berikanlah sayur itu. Perbanyaklah kuahnya, kemudian dibagikanlah. Kemudian sayur tersebut kepada tetangga-tetangga agar bisa mencicipinya. Nah ini kan kehidupan yang harmonis dengan tetangga ini yang saling mendoakan, saling kemudian ta'awun, saling tolong-menolong. Inilah yang kita harapkan. Tapi kalau dengan seperti ini kan, ini yang menjadi apa namanya, pasti hal yang kecil seperti ini juga nanti akan dibuka pengadilannya di sisi Allah. Siapa yang kemudian salah? Siapa yang kemudian dia tidak menyayangi tetangganya? Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Ayolah, ayolah kita berbesar hati. Kalaupun kita tidak kasih, apa namanya, jalannya, berikanlah kesempatan untuk tetangganya mencicil jalan tersebut gitu, agar semua punya akses. Ayo cicillah dengan cicilan yang ringan. Berikan kemudahan. Insya Allah, Allah akan mempermudah kehidupan kita. Itu dia Ustaz, padahal kalau misalkan kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita ya, Masya Allah.